Ya, mengenai kasus Mirna ini polisi masih belum tetapkan tersangka dalam kasus kematian Mirna. Ya, sementara itu pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkap kemungkinan Mirna adalah korban salah sasaran. Si Anida itu masuk ke tubuh Mirna melalui kopi. Nah, apakah itu diracun, teracun atau sebagainya, nanti kami akan berikan keterangan dari hasil alat bukti yang sedang dikumpulkan dalam beberapa hari ini. Kami lakukan gelar perkara, pada saatnya kami akan sampaikan ke publik. Jadi kami mohon waktu. Kopi yang bercampur si Anida dosis tinggi dipastikan jadi penyebab utama kematian Mirna. Yang masih menjadi tanda tanya siapa yang memasukkan ke dalamnya. Ini pembunuhan jelas, bahwa ada kemudian orang yang minum kopi, di dalam kopi ada racun, racun bukan merupakan bagian dari kopi. Jelas ini pembunuhan. Ada pihak tertentu yang ingin menghabisi pihak lain dengan menggunakan modus racun. Cuma persoalannya adalah apakah korban benar-benar orang yang diincar oleh si pelaku, ataukah ada kemungkinan korban sesungguhnya adalah target yang keliru, salah sasaran. Si Anida tergolong zat kimia yang tak dijual bebas. Tidak sembarang orang bisa dengan mudah mendapatkannya. Butuh akses khusus, profesi, ataupun otoritas tertentu. Korban dengan segala hormat bukanlah orang dengan status sosial yang, misalnya, menyimpan rahasia negara, orang yang terlibat dalam sebuah skandal besar di Republik ini. Jadi ada semacam ketidakseimbangan antara modus kejahatan, yaitu penggunaan racun cyanida sebesar 15 miligram. Nama Wayan Mirna Salihin jadi sorotan setelah peristiwa naas menimpanya. Meregang nyawa sesaat setelah minum kopi. Semasa hidup wanita 27 tahun ini dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul. Ia juga jarang sakit dan tidak sedang menderita penyakit apapun. Kematiannya sontak mengejutkan keluarga. Nah, dari otopsi itulah, akhirnya berkepanjangan seperti ini. Ternyata benar dibunuh gitu. Saya yakin dibunuh. 6 Januari 2016, Mirna bertemu dua temannya, Hani dan Jessica Wongso, di Cafe Olivier Grand Indonesia. Mirna yang datang bersama Hani kemudian minum es kopi Vietnam yang sudah lebih dulu dipesan oleh Jessica. Sesaat kemudian, perempuan 27 tahun itu alami kejang dan langsung dilarikan ke klinik Grand Indonesia. Karena kondisinya memburuk, ia dirujuk ke rumah sakit Abdiwalu Yomenteng. Namun nyawanya tidak tertolong. Tim Liputan melaporkan untuk NET.